Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Canggobeng di konten OPRAK OPRAK Di konten kali ini, Canggobeng akan membahas topik yang lebih seru Nah, ini lihat nih setupnya tuh, ya kan? Di dalam ruangan, duduk di sofa, wah nyaman sekali Nggak di jalan atau di bengkel Tapi tetap kita bakal bahas konten otomotif Kali ini Canggobeng akan membahas penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan motor teman-teman mitra nih Nah, apa aja sih? Emang beda-beda ya? Beda-beda Setiap motor tuh ada kompresinya, jadi tergantung kompresi, tergantung juga sama bahan bakar yang disuplai Jangan sampai salah, jadi simak dengan baik Oke? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di layar Ini adalah tabel dari Pertamina Jadi isinya itu adalah RON bensin dan kompresi rasionya dari mesin motor teman-teman Misalkan, di sini ada Pertalit dengan RON bensinnya tuh 90 untuk kompresi 9-10 banding 1 Nah, ini untuk motor yang berkompresi 9-10 banding 1 Motor apaan aja Canggobeng? Simak terus, nanti Canggobeng bahas, oke? Jangan kemana-mana, stay tune, stay tune Nah, yang kedua itu ada Pertamak Pertamak ini dengan RON 92 Kompresi rasionya ada di 10-11 banding 1 Terakhir ada Pertamak Turbo Turbo ini yang paling tinggi dan paling mahal ya? Betul Ada di RON 95 Dengan kompresi 11-12 banding 1 Nah, ini cukup tinggi ya untuk kompresi-kompresinya ya 11-12 banding 1 Pergunaannya untuk motor-motor apa aja? Nih, jadi dari ketiga RON tersebut Canggobeng udah menganalisa Cieh, menganalisa Udah ngeriset-riset Cieh, ngeriset-riset Dari Mbah Google Dan juga dari teman-teman yang pengguna motor Dari bengkel-bengkel juga ya tentunya Ini rekomendasi ya Jadi, Insya Allah valid Yang pertama RON 90 Pertalit Untuk kompresi 9-10 banding 1 Khusus untuk motor Enggak khusus sih maksudnya Disini tuh Baik ya digunakan untuk motor Seperti BIT Scoopy Genio Blade Supra Nah, ini Biasanya motor-motor yang bersese kecil 110 Itu di bawah 125 cc Nih, kompresinya Itu ada di 9-10 banding 1 Bisa menggunakan BBM RON 90 Yaitu Pertalit Nah Yang kedua Yang kedua Pertamak Pertamak ini RON-nya 92 Kompresinya tuh 10-11 banding 1 Motor-motor apa aja tuh Yang kompresinya segitu Simak nih Ada motor Vazio Vario 125 Atau Vario 150 NMAG PCX Dan teman-temannya Biasanya sih Motor-motor bersese 125 Sampai 150 Makin naik kan tuh Dari tadinya 110 Sekarang 125 nih Naik Makanya RON-nya juga bakal naik Karena kompresinya berbeda Di antara motor tersebut Dan CC-nya pun berbeda Makin tinggi CC-nya Makin naik lagi RON-nya dan Kompresinya makin-makin tinggi lagi Terakhir Nah ini menarik nih Yang paling terakhir Adalah Dengan RON 95 Pertamak Turbo Nah ini Biasanya digunakan sama Motor yang Kompresinya 11-12 banding 1 Motornya itu adalah DV 160 PCX 160 Aero Dan kawan-kawan Nah ya biasanya tuh Di motor-motor 150 up CC-nya Jadi 150 CC 250 CC-600 Itu Kayaknya sih wajib ya Untuk menggunakan Bensin Pertamak Turbo Atau RON 95 Ini karena emang Kompresinya Cukup tinggi Kayak gitu Terus Apa sih akibatnya Kalo misalkan Teman-teman Motornya CC-nya 110 Pengen Maka bensin yang RON-nya 95 Dengan kompresi 11 atau 12 banding 1 Boleh-boleh aja Sah-sah aja Kalo punya duitnya Bebas Iya gak Cangguhnya gak ngelarang dong Kan situ yang beli Iya gak Iya 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 Akibatnya apa Gak ada akibatnya apa-apa sih Cuma efeknya Biasanya Efeknya Kinerja motor tuh Mesinnya Biasanya suhunya Makin panas Karena kan RON-nya Semakin tinggi Nah seperti itu Jadi Plus minus lah Ya Plusnya Kinerja motor Biasanya makin enak Makin enteng Minusnya Ya Dompet makin cepet juga ya Abisnya ya Karena kan lumayan ya Kalo pertambang turbo Jadi Disaranin Sesuai sama Kebutuhan Mesin motor Teman-teman nih Misalkan Mesinnya 110 cc Yaudah Cukup di 90 Pertalit Itu udah cukup banget Motor saya 150 cc Kompresinya Ada di 10 Atau 11 Banding 1 Boleh pake pertamak Dan jangan pake Pertalit Nah Ini kebalikan nih Tadi motor 110 cc Pake bensin yang Oktan tinggi Sekarang Motor yang cc-nya besar Pake bensin yang Oktan-nya Rendah Ini ada akibatnya Motor bisa ngelitik Nah itu tuh Bahayanya tuh Biasanya kalo di gas dalam tuh Dipaksain kita gas Di mesin tuh terasa Nah itu Hati-hati tuh Teman-teman tuh Bisa mengakibatkan Motor itu mesinnya jebol Wah kalo udah jebol Begitnya makin Gede lagi kan Masa gara-gara Bensin 10 ribu Motor bisa Masuk bengkel Keluar-keluar sejuta Nggak pengen kan Nah itu jadi Disimak Baik-baik Jadi Jangan salah Menggunakan Bensin dengan RON Sesuai dengan Kompresi motor Teman-teman ya Itu aja Tips dari Canggobeng Semoga bermanfaat Dan kembali lagi Di konten O-Project Lainnya Kalo teman-teman Mau ada Bahasan lain Misalkan Canggobeng Review dong Tipi-tip Poban motor Untuk basah Atau kering Boleh-boleh Komen aja Komen-komen di bawah Kalo misalkan Canggobeng Ada salah-salah kata Mohon diperbaiki juga Kita diskusi bareng Di komen Nah menarik kan Jadi kita bisa belajar bareng Oke Jangan lupa like Comment dan share Konten ini ke teman-teman semua Dan subscribe Youtube channel Sahabat Grab Indonesia Salam Nah Mau tau Tip dan trik lengkap lainnya Tonton langsung di Grab Academy Ayo